Tidak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Salam, saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali pada perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Jikalau pada saat ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh ditegukan, kami boleh diajar, sehingga kami boleh melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Berbicara lah kepada kami Tuhan, kami memudengar dan kami membuka hati kami Tuhan untuk siap ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap suhu. Amin. Puji Tuhan, salam saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema yaitu Bertekun dalam iman, tetap teguh dalam pengharapan. Bertekun dalam iman, tetap teguh dalam pengharapan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah satu kerinduan Tuhan. Bagi setiap kita, dimanapun saudara mendengar firman ini, supaya kita di hari-hari ini semakin hari semakin bertekun di dalam iman kita dan tetap teguh di dalam apa yang menjadi pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya akan membacakan ayat firman Tuhan kepada setiap kita yang akan diambil dari kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus, telah menjadi pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan firman ini disampaikan kepada setiap kita, dikatakan sebab itu kamu. Setiap kita yang mendengar firman ini, dikatakan harus bertekun dalam iman. Yang berikutnya saudara, yaitu tetap teguh, tidak bergoncang dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil yang telah saudara dan saya dengar. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin menjadi satu perenungan kepada setiap kita, supaya kita bisa mengingat kembali. Saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada saudara. Kapan pertama kali saudara mendengar tentang Injil? Kapan terakhir kali saudara mendengarkan tentang Injil? Dan tentunya jika saudara pernah mendengar Injil, dan sampai saat ini saudara tetap setia kepada Yesus, Injil itu masih tetap dan terus diperdengarkan kepada kita. Maka firman Tuhan katakan, mari setiap kita yang telah mendengarkan tentang Injil, yang mendengar kabar baik tentang Injil, Dikatakan, mari kita mau bertekun dalam iman, tetap teguh di dalam pengharapan saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kata bertekun, berasal dari kata tekun saudara. Yang artinya saudara yaitu rajin, gigih, bersungguh-sungguh, tambah, memiliki satu tekat yang luar biasa. Iya, jadi saudara-saudara, tekun dan rajin ini mirip-mirip saudara. Tapi yang memiliki tekun saudara, tekun itu suka tidak suka, lagi mood atau lagi tidak mood, itu harus tetap bersungguh-sungguh. Harus tetap memiliki tekat untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi saudara-saudara, bertekun di dalam iman berarti bagaimana kita memiliki satu kesungguhan hati. Iya, bagaimana kita memiliki satu kerajinan, kesungguhan hati di dalam mempercayai. Iya, satu keyakinan kita di dalam Yesus Kristus memiliki satu ketetapan hati saudara. Iya, terhadap apa yang menjadi iman, percaya kita. Saudara-saudara, seseorang yang bertekun di dalam iman, dia tidak akan mudah dipengaruhi. Iya, dia tidak akan mudah untuk goyang. Dia tidak akan mudah digoyakan oleh sesuatu apapun yang sedang menimpa hidupnya. Iya, ia tidak mau diombang-ambingkan. Melainkan saudara, dia akan tetap bertekun. Dia akan tetap teguh. Dia akan tetap bersungguh-sungguh di dalam iman yang sedang dia percayai. Jadi saudara-saudaraku, mari setiap kita, siapapun saudara yang mendengar firman ini, yang telah menerima kasih karunia Allah, biarlah setiap saudara dan saya menjadi orang-orang yang bertekun di dalam iman. Bersungguh-sungguh di dalam iman. Memiliki satu tekat yang bulat. Memiliki kesungguhan hati untuk mengerjakan hal-hal yang dapat membuat iman kita menjadi kuat. Iman kita menjadi bertumbuh, saudara. Sehingga saudara menjadi pribadi-pribadi yang menuju keserupaan dengan Kristus. Saudara-saudara, yang berikutnya saudara yaitu teguh. Teguh di dalam pengharapan. Kata teguh artinya saudara itu kokoh. Iya. Kuat. Berketetapan hati. Tidak mudah goya saudara. Jadi teguh di dalam pengharapan berarti memiliki satu pendirian hati, ketetapan hati, keteguhan hati yang kokoh dan tidak berubah di dalam apa yang menjadi pengharapan kita. Memiliki satu ketetapan hati, keteguhan hati dengan apa yang kita harapkan di dalam dia, saudara. Tetap dan tidak mudah berubah seperti awalnya. Jika awalnya saya katakan saya ikut Yesus, saya berpengharapan kepada Yesus, itu akan tetap dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang seringkali dalam bahasa sekarang saudara, seringkali disilakan itu tidak pelin-pelan. Seseorang yang teguh di dalam pengharapan saudara, ia tidak mudah dipengalui, ia tidak mudah digoyakkan oleh apapun juga saudara. Dia akan bertahan, dia akan tahan uji saudara. Sampai apa yang menjadi pengharapannya, apa yang menjadi permohonannya dapat terpenuhi dan menjadi kenyataan. Dan saya percaya saudara, pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin saudara. Jadi apabila kita memiliki satu pengharapan yang teguh di dalam Yesus, Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Pengharapan yang kita imani, pengharapan yang kita lakukan adalah pengharapan yang akan menjadi kenyataan karena Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari-hari ini sebagian orang ada yang mudah bingung, saudara. Iya. Sebagian orang ada yang mudah terombang kambing ke sana kemarin. Karena tidak memiliki keteguhan hati, saudara. Sehingga mengakibatkan seseorang menjadi lapi. Dan akhirnya, saudara, menipulkan masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Namun firman Bapak katakan orang yang bertekun di dalam iman, orang yang teguh di dalam pengharapan akan tetap pokok, akan tetap kuat. Karena Tuhan yang akan meneguhkan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin saudara. Jadi kalau imanmu teguh, pengharapanmu teguh di dalam Yesus, maka saudara, engkau akan semakin kuat. Orang yang dekat dengan Tuhan akan semakin menerima kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Untuk itu saudara, mari tegukan hati, tegukan iman, tegukan pengharapan. Jangan mau digeser, jangan mau goyang saudara, tetap teguh bersama dengan Yesus. Kita pasti bisa. Amin saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca, di dalam kelos pasal 1 ayat 23. Di mana di sana dikatakan bahwa sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit. Jadi saudara-saudara, firman Allah sedang mengajarkan kepada setiap kita, agar kita bersungguh-sungguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, saudara dan saya harus tetap memiliki ketetapan hati, ketetapan iman kepada Yesus Kristus. Bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, aku tetap bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari poliharalah imanmu, jagalah imanmu, biarlah iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab iman kepada Yesus akan mendatangkan kekuatan dan kemenangan kepada setiap kita. Iman kepada Yesus memberikan keselamatan kepada setiap kita. Saudara-saudara, iman kepada Yesus adalah iman yang luar biasa. Iman kepada Yesus adalah iman yang dasyat dan luar biasa. Dan firman Tuhan katakan, saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat, Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, jika Allah kita mau, iman kita luar biasa. Mari milikilah iman. Iman kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan, iman kita, iman kepada Yesus, itulah yang menjadi kemenangan kita untuk mengalahkan dunia. Bukankah firman Tuhan katakan juga, saudara, orang benar hidup oleh iman. Dan iman itu timbul dari kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Untuk itu, saudara, mari belajar untuk selalu mau mendengar firman. Untuk mau selalu melakukan firman, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Iman kita semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah mengingatkan murid-muridnya, saudara. Di dalam kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Di mana firman Tuhan berkata, di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka, supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan alam, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kita mengikut Yesus, di dalam kita memiliki iman kepada Yesus, bukan berarti kita tidak mengalami persoalan dan pergumulan. Setiap kita pasti akan mengalami pergumulan, namun yang luar biasa. Jikalau kita memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus, maka setiap pergumulan itu kita bisa lewati. Karena ada keajaiban dan keajaiban yang Allah akan bekerjakan di dalam hidup kita. Tangan Tuhan akan menyertai kita, menolong kita, sehingga kita dapat melewati semuanya. Di dalam ayat ini juga, saudara, Rasul Taus mengingatkan murid-muridnya, supaya mereka senantiasa menguatkan hati. Supaya murid-murid ini, saudara, mereka bertekun di dalam iman. Yaitu kepada iman, kepada Tuhan, Yesus, Kristus. Rasul Taus juga mengingatkan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan surga, harus menghadapi banyak tantangan. Ada banyak kodakan, ada banyak pergumulan, saudara. Namun, perjalanan yang ada, perjalanan yang kita lalui, kita tidak akan jalani sendiri. Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Saudara-saudara, percayalah, bahwa barang siapa yang bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus, sampai kepada akhirnya akan mendapat bagian hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kita akan menerima apa yang menjadi bagian kita, dari apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kita akan menerima kemenangan dan pertolongan. Karena setiap iman kita kepada Yesus, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Dalam berbagai kondisi, di dalam berbagai situasi, kita harus bertekun. Kita harus bertekun di dalam iman kita, dan kepercayaan kita, bahwa Injil Kristus akan membawa sukacita, akan membawa damai sejahtera, bagi semua orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya. Jadi saudara, kita harus meningkatkan dan menguatkan iman kita. Iman kita harus semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kita harus semakin hari semakin bertumbuh melalui firmannya, yang kita dengar, yang kita baca setiap hari. Sehingga saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bolehlah terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita akan mampu melewatinya, karena melalui iman ada kekuatan, melalui iman ada kuasa, melalui iman ada kemenangan, melalui iman ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu saudara-ku yang terkasih, apapun yang menjadi persoalan di dalam hidup kita, jangan sampai menjadi penghambat, untuk kita tetap bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amen saudara. Yang berikutnya saudara, di dalam Roma pasal 8, ayat 18, Firman Tuhan katakan, sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini, tidak dapat dibandingkan, dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara-saudara, jikalau saudara, di dalam pengiringan akan Tuhan, engkau harus melewati satu tantangan dan perkumulan. Firman Tuhan katakan, bahwa perkumulan, penderitaan, persoalan, yang kita hadapi saat ini, tidak sebanding, dengan kemuliaan, yang Allah akan nyatakan, di dalam setiap hidup kita. Jadi saudara-saudara, milikilah ketekunan, di dalam iman saudara. Amen. Ini bukan saatnya kita santai-santai, tetapi mari kita mau kerjakan sesuatu hal, yang dapat membangun iman kita, yang dapat menumbuhkan iman kita, sehingga iman kita, membawa kita, kepada keserupaan dengan Kristus. yang berikutnya saudara, kalau tadi, bagaimana kita bertekun di dalam iman, yang kedua, yaitu, supaya kita teguh, di dalam pengharapan. Bidang kolose pasal 1, ayat 23 tadi saudara, di sana ayat iman Tuhan berkata, tetap teguh, dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser, dari pengharapan Injil saudara. Jadi saudara, iman dan pengharapan kita, harus tetap teguh, kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun, dan bagaimanapun kondisinya. Ada lagu, sama dulu saudara, berkata, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat, apapun, dan bagaimanapun kondisinya, kita tidak akan bisa, mengingkari, iman kita, kepada Tuhan Yesus. miliki iman dan pengharapan yang sungguh, kepada setiap janji dan firmannya. Karena apa yang menjadi janjinya, apa yang menjadi firmannya, pasti akan terlaksana. Amen saudara. Saudara-saudara, jangan mau iman kita, jangan mau pengharapan kita, digeser daripada pengharapan Injil saudara. Jangan sampai bergeser hanya karena hal yang sia-sia. Hanya karena jabatan, hanya karena jodoh, hanya karena harta, hanya karena kesulitan, hanya karena kegagalan, hanya karena kekecewaan saudara. Sebab saudara dan saya, hidup saudara dan saya bukanlah hidup yang murah. Hidupku dan hidupku mahal harganya saudara. Seharga darah Yesus, karena Tuhan Yesus telah menebus kita, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, dimana beberapa saat lagi saudara, kita akan memperingati, bagaimana karya pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Dan Yesus berkata, Aku sangat mengasihimu. Untuk itu saudara, jika saudara dan saya saat ini, telah menerima anuguran keselamatan itu, engkau telah memiliki iman pengharapan kepada Yesus. Jangan sampai goyang, jangan sampai bergeser. Engkau harus kokoh, engkau harus kuat, engkau harus teguh di dalam imanmu. Undi itu saudara, jangan sampai sia-siakan hidupmu. Hanya karena hal yang murahan saudara. Amin? Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaan kita, mari, memiliki iman pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Amen saudara? Biarlah setiap kita yang mendengar firman ini, semakin hari semakin dikuatkan iman kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui injilnya, memperbahalui kita dari waktu ke waktu. Karena apabila injilnya, firman Allah, senantiasa menuntun hidup kita, maka itu akan membawa kita, ke dalam sukacita, damai sejahtera, serta hidup yang kekal. Saudara, mari berteku di dalam iman. Teku di dalam pengharapan, saudara. Karena firmannya berkata, di dalam kisah Rasul Pasal 4 E 12, bahwa keselamatan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam dia, sebab di bawah kolom langit ini, tidak ada nama lain, yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Jadi saudara, iman pengharapan kepada Yesus, bukan hanya kita dapat menerima pertolongan Tuhan. Mulai tahu saudara, iman pengharapan kepada Yesus, mendatangkan keselamatan, bagi setiap kita, yang percaya. Jadi saudara, apapun yang terjadi, dalam dunia ini, asal iman kita, tetapi dalam Yesus Kristus, maka saudara, anukrahnya, keselamatan darinya, akan menjadi milik kita, yang percaya saudara. Untuk itu, saudara, dalam kisah rasul, pasal 2 ayat 21, firman Tuhan katakan, dan barang siapa yang berseru, kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Apakah saudara, sampai saat ini, masih berseru, kepada Tuhan Yesus Kristus? Sampai pada akhir hidup saudara, masih terus, memelihara iman, masih tak teguh, tidak pengharapan, untuk berseru, kepada Yesus. Maka firman Tuhan katakan, barang siapa yang berseru, kepada Tuhan Yesus, dia, akan, diselamatkan saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap kita, di tempat ini, yang mendengar firman ini, mari terus bersuka cita, mari terus berbahagia, karena Kristus, yang telah berkarya, di dalam hidup kita. Ya, bersuka cita lah, tidak mengerjakan imanmu, bersuka cita lah, untuk memiliki pengharapan, di dalam Yesus Kristus. Karena apa saudara, dia yang akan mengerjakan, dia yang akan memberikan, bagian kita, yaitu hidup kekau, damai sejahtera di sorga. Ya, berbahagialah setiap kita, yang tetap teguh di dalam iman, yang menaruh harap dan percaya, kepada Tuhan Yesus, kepada pengharapan Injil. Karena Tuhan, telah menegus kita, Tuhan telah membenarkan kita, dari segala dosa. Dan jikalau saudara dan saya, saat ini, percaya kepada dia, firman Allah katakan, hidupmu, dan hidupku, ada di dalam penyertaan, perlindungan, dan anugerah Tuhan. Berbahagialah setiap kita, yang tetap teguh di dalam pengharapan Injil. Karena Tuhan akan melawat kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita, di dalam segala perkara. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita, mari kerjakan imanmu, bertekun di dalam imanmu, tetap teguh di dalam pengharapan, kepada Tuhan Yesus Kristus, karena iman pengharapan kepada Yesus, tidak pernah sia-sia. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, atas kasih karuniamu, di dalam hidup kami. Jikalau pada saat ini Tuhan, kaya boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, di mana firmanmu berkata, supaya kami tetap bertekun di dalam iman, semakin teguh di dalam pengharapan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hati kami, senang biasa bersuka cita, bila mengerjakan setiap bagian-bagian firman Tuhan, sehingga suatu kali kelah Tuhan, kami menerima apa yang menjadi upah kami, dalam engkau Tuhan. Terima kasih, jikalau setiap kami, yang sudah mendengar firman ini, kami telah mendengarkan dengan seksama, Tuhan kiranya menolong kami, supaya kami semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan saat yang mendengarkan firmanmu, mereka mendapatkan anugrah keselamatan, mereka mengalami kasih, mereka mengalami kuasa Tuhan, di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara aku yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan, yang saya bisa sampaikan pada saat ini, harapan dan doa saya, setiap kita yang mendengar firman ini, semakin hari semakin tekuni dalam iman, semakin tekuni dalam pengharapan, kepada Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, dan apapun yang kau alami, katakan, dan percaya, bahwa Tuhan Yesus, adalah jawaban, di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita.